Nama Corolla itu melegenda dari si Toyota untuk Sedan Kemudian untuk Mitsubishi Eclipse, itu juga melegenda untuk di bagian Sedan Nah, hari ini untuk handlingnya, si Toyota Cross ini saya sudah pernah bawa, cukup oke, cukup lumayan Dan tapinya nih, Mitsubishi Eclipse dikasih mesin 1500cc turbo Nah, cuma 1500cc turbo nya itu, dia tergolong Nah, kalau saya disuruh beli, jujur sih, gara-gara namanya saya masih lebih suka Ayo ke dokter mobil aja, jujur cepatan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat, percayalah, di dokter mobil pasti beres Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Nolong Dokter Mobil Kali ini saya lagi ada di Dokter Mobil Alam Sutra Nah, hari ini kita disuruh mengkomparasi antara Toyota Corolla Cross dengan Eclipse Cross Nah, bagi yang tahu satu-satu ya, Corolla itu namanya, nama Corolla itu melegenda dari si Toyota untuk Sedan Kemudian untuk Mitsubishi Eclipse, itu juga melegenda untuk di bagian Sedan Nah, hari ini mereka berdua-dua menu percurian besar ini sedang mempush untuk membuat crossover namanya Crossover itu ya, kawinan antara Sedan dengan SUV lah ya Jadinya satu Corolla Crossover, satu Eclipse Cross juga Nah, untuk Corolla Cross, engine 1800 Transmisinya cuma ada CVT, ya kan Untuk engine sih, ini tergolong engine baru dan Corolla dikasih engine hybrid juga sama Toyota untuk versi paling tingginya Supaya bisa masuk lebih eco-friendly lah ya Kemudian untuk interiornya, interior Toyota Anda tahu, Toyota biasanya bikin interior-interiornya cukup cakep rapih ya kan dengan desain-desainnya yang bagus dan keren Nah, untuk handlingnya, si Toyota Cross ini saya sudah pernah bawa, cukup oke, cukup lumayan Ada tapi-nya nih, nah Corolla itu kurang bertenaga karena dari sisi CVT-nya, si transmisi Jadi karena transmisinya si CVT, jadi ya Anda tahu lah ya, transmisi CVT itu kayak motormatic Jadi lu gas dulu, mesinnya ngegerung, baru mobilnya lari Nah, untuk handling-handling, mobilnya cukup bagus untuk handling dan cukup mewah di dalam Tetapi, yang saya nggak suka adalah harganya Karena harganya 450 juta sama 490 juta, which is, itu udah kelas Fortuner Pajero, bro Untuk harga segitu, lu dapatnya Corolla Cross, itu kayaknya agak ketinggian deh, kalau menurut saya, untuk sisi harga Nah, untuk Mitsubishi Eclipse, Mitsubishi Eclipse ini juga sama nih Dulu gue pernah kepengen banget punya Mitsubishi Eclipse 1, gitu kan Kemudian kalau lu tahu ada GTO dulu, nah itu zaman-zaman itu tuh mereka melegenda di situ, gitu kan Dan mobil-mobil ini nih, bener-bener mobil ikonik banget, sampai sekarang juga masih collector's item Nah, untuk yang Mitsubishi Eclipse, nah Mitsubishi Eclipse dikasih mesin 1500cc turbo Nah, cuma 1500cc turbo-nya itu, dia tergolong biasa aja Jadi kita butuh upgrade beberapa hal dan butuh di-remap supaya mobil ini bisa bener-bener ngeceng Cuma balik lagi, saya juga nggak tahu kenapa dua manufacturer ini nih, kenapa sih kok nggak mau keluarin manual, gitu loh Mereka juga keluarin yang Corolla tadi CVT, yang ini juga sama-sama CVT Nah, untuk harga juga sama ya, dia di 490 juta, which is extremely expensive menurut saya Karena Anda tambah dikit lagi, dapet Pajero turbo diesel 2400cc, gitu kan Jadi ini cukup-cukup, eh, very-very expensive ya, gitu loh Dan kalau untuk feature-feature-nya, punya feature sama lah ya, kemudian untuk interiornya, namanya Mitsubishi juga sama Ya kayak begitu-begitu aja gitu loh, interiornya mereka desainnya begitu Dan untuk feature, seperti yang tadi saya bilang, dia lebih banyak ke feature-feature elektronik dan tidak banyak varian dari yang mereka keluarkan Karena kemungkinan si Mitsubishi Motors Indonesia juga berpikir bahwa mobil ini cukup premium price Dan orang-orang yang beli itu adalah orang-orang yang mengerti ceritanya dibalik nama Eclipse dan nama Toyota Corolla ini Nah, kalau saya disuruh beli, jujur sih, gara-gara namanya saya masih lebih suka Eclipse Cuman, memang kemarin saya coba test drive punya temen, kurang menyenangkan ya, maksudnya turbo-nya kurang responsif Kemudian, apa namanya, tarikannya sendiri juga, karena mesinnya 1500cc doang, kan bodinya segede gitu kan Jadi ibaratnya kayak dipaksa, memang kayak model CRP turbo gitu kan, dia mesin 1500cc, bodinya segede gitu Dengan transmisi CVT, sehingga kesannya tuh agak-agak ngeden mesinnya gitu, ketika di bejek Cuman, kalau gara-gara nama, ya saya lebih pilih Eclipse dong, karena kenapa emang namanya Eclipse itu udah masuk sampai kemana-mana Oke, dari harga, dari sisi harga juga sama-sama 500 juta, jadi sebenernya menurut saya value for money-nya kurang ya gitu Karena ini mobil consider to be very-very expensive, kalau menurut saya, karena jujur aja deh, anda keluar 500 juta, anda hanya dapet segitu Jangan anda tambahin dikit lagi, dapet 2400cc, ya kan, turbo dingsel, entah Fortuner, entah Pajero gitu loh Itu kan kelasnya sama gitu loh, jadi kalau menurut saya sih, ini very-very expensive Oke, silahkan komen tentang mobil-mobil ini, dan silahkan komen tentang problem-problem anda di kolom komen di bawah ini, thanks Jangan lupa subscribe, like, dan komen di youtube-youtube kami, thanks